Voice of Baceprod membuktikan janjinya untuk lebih sering tampil dalam konser musik maupun festival musik di Indonesia setelah keluar dari manajemen Amity Asia milik Nadia Yustina. Hingga saat ini, VUB memang baru satu kali tampil setelah resmi tidak bekerja sama lagi dengan Amity Asia. Marsha, Siti, dan Widi sudah mengguncangkan festival musik Loud & Lauder di Bogor pada tanggal 28 Oktober 2023 lalu. Penampilan di Bogor adalah yang pertama bagi Voice of Baceprod setelah tidak berada di bawah manajemen Amity Asia milik Nadia Yustina. Walaupun saat itu jumlah penonton cukup sedikit, penampilan VUB ternyata sangat cadas. Grup band metal asal Garut itu seolah benar-benar menjadi penguasa panggung melalui penampilannya. Lagu-lagu Voice of Baceprod menggelegar di atas panggung melalui tangan Marsha, Siti, dan Widi. Para anggota VUB benar-benar bisa memuaskan rasa penasaran para balaceprod dan penggemar musik metal yang datang. Setelah tampil di Bogor, VUB akan kembali manggung dalam acara Loud & Lauder. Kali ini, Marsha, Siti, dan Widi akan mengguncangkan panggung Loud & Lauder di Karawang pada tanggal 26 November mendatang. Seperti biasanya, VUB tidak akan tampil sendirian dalam festival musik itu. Voice of Baceprod akan manggung dengan grup band rock legendaris yakni Jamrud. Tapi, dua band tersebut tidak akan berkolaborasi di atas panggung. Besar kemungkinan Jamrud yang akan menjadi penutup Loud & Lauder di Karawang. Nama Jamrud tentu sudah tidak perlu diragukan lagi di industri musik Indonesia. Jamrud merupakan salah satu grup band rock terbaik di tanah air. Jamrud bahkan menjadi salah satu penguasa industri musik Indonesia pada era 90-an dan awal 2000-an silam. Lagu-lagu Jamrud sangat familiar di tengah masyarakat Indonesia dan para penggemar musik. Selain itu, album-album Jamrud juga meledak di pasaran. Salah satunya adalah album Ningrat yang terjual hingga jutaan kopi. Selain Jamrud, Loud & Lauder di Karawang juga akan menampilkan grup band metal koil. Para penggemar musik pasti tahu bahwa koil adalah salah satu grup band metal papan atas Indonesia. Bahkan, otong koil dan teman-temannya sering mendapatkan cap sebagai salah satu grup band metal terbaik di Indonesia. Penampilan koil di atas panggung juga sering dinantikan para penggemar musik. Bagi VUB, bisa tampil dalam festival musik yang sama dengan grup band sekelas Jamrud tentu akan sangat berguna untuk mematangkan kemampuan musik mereka. Walaupun sudah dikenal sebagai grup band fenomenal, pengalaman voice of Bacepro tentu masih kalah dibandingkan Jamrud. Meskipun sudah berhasil mengguncangkan berbagai panggung seperti Waken Open Air, VUB tentu bisa belajar banyak dari Jamrud agar mampu bertahan selama puluhan tahun di industri musik Indonesia. Apalagi, saat ini Marsya, Siti, dan Widi sudah tidak lagi bekerja sama dengan manajemen amiti Asia milik Nadia Yustina. Para anggota VUB lebih memilih membentuk manajemen mandiri untuk menjalankan operasional band. Dengan kondisi seperti itu, para anggota VUB tentu harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari grup band yang sudah lebih malang melintang di industri musik Indonesia. Di sisi lain, penampilan di Karawang nanti menjadi bukti bahwa Marsya, Siti, dan Widi sudah memenuhi janjinya untuk lebih sering menyapa para penggemar musik di tanah air. Dalam pernyataan resminya pada tanggal 26 Oktober 2023 lalu, para anggota VUB memang sudah berjanji akan sering tampil dalam konser maupun festival musik di Indonesia. Pasalnya, selama ini penggemar musik di tanah air sangat jarang menyaksikan penampilan voice of Becepro di Indonesia. Hal itu terjadi karena VUB lebih sering tampil di luar negeri daripada di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah ketika mereka mempromosikan album voice of Becepro yang berjudul Retas. Saat itu, para anggota VUB harus tampil di berbagai panggung di Amerika Serikat sepanjang bulan Agustus 2023. Bahkan, mungkin saja, Marsya, Siti, dan Widi kembali ke Amerika Serikat untuk menjadi band pembuka The Hoop pada bulan Oktober lalu. Tapi, rencana yang sudah matang ternyata gagal terwujud karena VUB dan Nadia Yustina memutuskan berpisah. Nah, saat ini VUB sudah mengatur semuanya secara mandiri melalui manajemen yang dibentuknya. Marsya, Siti, dan Widi sudah lebih leluasa tampil di berbagai konser musik ataupun festival musik. Peluang VUB untuk terus menyapa para penggemar musik di Indonesia ke depannya juga semakin terbuka lebar. Pasalnya, mereka tidak akan lagi terikat berbagai aturan yang sebelumnya berlaku di Amiti Asia. Langkah itu juga bisa menjadi bekal bagi VUB untuk kembali mengguncangkan panggung-panggung internasional seperti yang sudah mereka ucapkan dalam keterangan resmi pada tanggal 26 Oktober lalu. Jika sudah semakin matang di Indonesia, bukan tidak mungkin VUB akan kembali lebih sering mengebrak panggung internasional. Bahkan, siapa tahu suatu hari nanti Voice of Baceprot bisa tampil di Rock in Rio. Oleh karena itu, para anggota VUB harus menjadikan kesempatan di tanah air sebagai peluang emas yang tidak boleh disiasiakan. Apalagi, saat ini Voice of Baceprot sudah mendapatkan cap sebagai aset Indonesia di bidang musik. Jika terus menunjukkan pajinya di industri musik Indonesia, bukan tidak mungkin Voice of Baceprot akan menjadi grup band legendari seperti Jambrut yang akan tampil bersama mereka dalam festival musik Loud & Lauder. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang langkah-langkah yang sudah diambil para anggota VUB setelah mereka tidak bekerja sama lagi dengan Amity Asia milik Nadia Yustina? Bagaimana penilaian kalian tentang masa depan Voice of Baceprot dengan manajemen mandiri yang sudah dipentu oleh Marsha, Siti, dan Widi? Apakah kalian yakin Voice of Baceprot suatu hari nanti akan menjadi grup band yang sangat legendari seperti Jambrut? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton!